Bapak-Ibu semua yang masih berada di luar, kita akan mulai sesi diskusi kita. Ini diskusi pertama dari kebiasaan diskusi dosen Yayan Kostiana, Om Bikadirai, dengan kehadiran Prof. Collins. Selamat datang Pak Sajib di Gedung Baru Yayan Kostiana. Jadi ini adalah kedatangan beliau yang pertama di gedung ini. Karena kalau di gedung lain, itu sudah tahun lalu juga beliau hadir di acara PI juga ya. Terima kasih, sudah tersedia datang. Itu narasumber pertama Nika, kemudian narasumber berikutnya ada Dr. Hariansa. Selamat datang. Pak Hariansa tidak di ucapkan selamat datang, karena dia Tuhan rumah untuk acara ini. Jadi kita yang minta di ucapkan selamat datang nanti. Dua pembicaraan ini, masing-masing akan bicara sesuai dengan konsentrasinya. Prof. Collins, Pak Sim akan bicara tentang bahasa, khususnya tentang lingkar penelitian bahasa di Pulau Borneo. Begitu, Pak Ibu? Saya ikut saja. Oke, kita lingkar riset di Pulau Borneo. Jadi bukan saja di Kalimantan Barat, tapi juga di Utara. Kucika, Malaysia dan Brunei. Kemudian nanti Pak Hariansa akan bicara tentang psikologi, sehingga dua disiplin ini akan bertemu dalam ruangan ini. Bapak Ibu tinggal menghimpulkan sendiri nanti. Jadi saya kirain. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Prof. James. Seperti biasa, saya lebih suka berdiri, mungkin karena biasa berikan kuliah. Jadi, ini waktu datang tahun lalu pun, karena saya masih mau pakai sebagian bahan meteri ini, sama dengan yang saya pakai dulu, tapi ada tambahan dan ada juga fokus yang tidak hadir lah waktu saya datang tahun lalu. Jadi, judul ini bukan pilihan saya. Pokoknya, ini yang ada di langsuran undangan, saya tak hati saja. Lucu, karena saya pikir lingkar ini bagaimana kan? Artinya selain daripada lingkar pinggang. Rupanya kalau kita google lingkar, kita lihat lingkar yang berarti cakupan, jadi bukan saja cakupan pinggang, tetapi cakupan akademik kan, luasnya sampai di mana. Di mana juga saya lihat banyak lingkar, banyak lingkar di internet, di google kan, yang sebenarnya artinya asosiasi atau jaringan begitu, jadi lingkar sastra tradisional dan sebagainya. Saya lihat di tempat lain biasa bilang asosiasi di internet, tapi sebenarnya lingkar membawa rakti yang sama. Jadi, sekarang.. Jadi.. Jadi..